Ya terlepas dari apa yang terjadi kemarin gitu ya ada dua statement yang dikeluarkan. Yang satu paslonnya menyatakan juga bahwa unggul lewat perhitungan cepat, sementara juga yang paslon yang satunya juga merasa tentunya juga unggul. Ini lewat sampel di 320 ribu TPS begitu ya. Di Indonesia ya. Tapi sebenarnya kita juga harus mengucapkan selamat pada diri kita sendiri, pada kita semua warga Indonesia. Karena kita berhasil tentunya kemarin melaksanakan dan juga melalui Pesta Demokrasi dengan damai. Tempuk tangan tentu ya. Ya luar biasa ya. Jadi kemarin Pesta Demokrasinya udah didatengin dengan beribu-ribu masyarakat yang sangat antusias untuk memilih presidennya siapa nanti yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Tapi selain itu kita juga melakukannya dengan damai, luar biasa sekali Indonesia. Dan tentunya kita tinggal menunggu bagaimana hasil tetap dari KPU yang selama-lamanya ini akan ditetapkan 35 hari dari tanggal 17 kemarin ya. Betul. Dan tugas kita sekali lagi yang namanya demokrasi, kesuksesannya tidak saja diukur pada saat sebelum, pada saat, tapi sesudah pemilu juga, kalau memang kita tetap damai, tetap bersatu, mudah-mudahan kita bisa juga sukses yang namanya menjalankan pemilu 2019 ini ya. Amin. Nah tapi yang pastinya kita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, ke 5 tahun ya. 1 jam ke depan. Maunya sih 5 tahun. Iya 5 tahun maunya ya. Kalau saya sudah 2 ke 5 tahun. Oh iya ya, saya kan belum. Oh belum. Mudah-mudahan didoakan. Yang pastinya informasi selebriti tanah air dan juga mancanegara dan segala sesuatu menjadi viral social media. Dan tentunya juga kita masih akan membahas sesuatu yang sedang hangat ya pemilu ini. Bersama saya Adi Danung. Dan bersama saya Jocelyn Lim. Dan berita selanjutnya datang dari Vanessa Angel yang ternyata dia juga lagi milih loh kemarin di Bui. Oh jadi Vanessa juga tentunya ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang gak bisa dari Vanessa Angel sih cuma satu. Dapetin diskon. Gak bisa keluar soalnya. Iya betul juga gak bisa ke kape-kape ya. Ya sudah kita akan lihat liputan dari Vanessa Angel yang tentunya hanya di Insert Pagi. Kemarin tepatnya tanggal 17 April 2019 menjadi hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya pada hari Rabu kemarin seluruh masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak suara melaksanakan pemilu 2019. Tak terkecuali bagi para narapidana yang meringkuk di balik jeruji besi. Iya seperti yang kita ketahui banyak sekali selebriti Indonesia yang kini tengah berada di dalam Bui. Contohnya saja Vanessa Angel. Meski kini dirinya tengah berada dalam penjara namun Vanessa sepertinya tidak ingin ketinggalan menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang dirinya pilih. Dengan mengenakan kaos berwarna biru, topi yang senada dengan warna bajunya, serta masker yang menutupi wajahnya, Vanessa mencoblos di TPS 30 rutan kelas 1 Surabaya Medah yang seduarjo. Bersama dengan 500 warga binaan lainnya, Vanessa terlihat ikut mengantri menunggu giliran namanya dipanggil untuk mencoblos di bilik suara. Artis cantik ini tidak mendapatkan perlakuan sama seperti narapidana lainnya. Berbeda dengan warga binaan lain yang mendapat dua surat suara, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden serta caleg RI, Vanessa hanya tanpa mencoblos satu surat suara, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Musik Sini, Mbak, 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 Mbak. hai 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 panes mbak-kemba Terima kasih. Terima kasih. Setendak mengambilkan momen Ahmad Dhani menyalurkan hak suaranya. Menurut Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, Teguh Parmudi, awak media baru diperbolehkan masuk setelah kakan Wilkemen Kumham Provinsi Jawa Timur datang. Hal ini pun menyebabkan awak media kehilangan momen Dhani saat mencoblos. Dikarenakan Dhani menyalurkan hak suaranya pada pukul 8 lebih 30 menit. Dhani memiliki alasan khusus mencoblos pada pagi hari. Hal ini dikarenakan dirinya yang ingin beristirahat. Sudah, sudah, kemudian belas. Duluan tadi? Duluan dan back-back saja. Berapa? Setengah jam... Jam 8 tadi? Jam 8. Jam 8.30. Tidak juga sih. Tidak juga sih. Cuma tadi pas kebetulan aja dia agak panik karena mungkin mau istirahat atau lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, Ahmad Dhani merupakan salah satu caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1. Meski Dhani telah dipenjara karena kasus ujaran kebencian, Komisi Pemilihan Umum menyatakan jika status Ahmad Dhani Prasetyo sebagai caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 masih sah. Hal ini pun terlihat dari foto dirinya yang masih terpampang dalam surat suara. Terima kasih sudah menonton!